Video yang diunggah oleh youtuber Bang Breu TV ini viral di media sosial. Bagaimana tidak saat Jakarta merayakan hari jadi ke-496 tahun, warga seolah dibangunkan atas kenyataan yang menohok. Ada kampung di bawah kolong tol angke Jelambar, Jakarta Barat. Warga sekitar menyulap kolong tol angke 2 ini menjadi pemukiman. Rata-rata rumah yang dibangun berbahan triplek dan kayu. Tak hanya rumah, di permukiman ini juga terdapat sekolah, musola, hingga tempat usaha. Mirisnya, yang mereka sebut tempat tinggal ini tak layak, bahkan sirkulasi udara pun sangat minim. Melihat fakta ini, netizen pun membanjir di kolom komentar dengan perasaan tak percaya. Mereka tak menyangka, di balik hingar-bingar ibu kota Jakarta, masih menyimpan sisi kelam. Pasca menjadi sorotan publik, pihak pemerintah kota Jakarta Barat dalam beberapa hari terakhir ini sudah melakukan pendataan. Ada hampir 300 jiwa yang tinggal di 64 bangunan di bawah kolong tol. Namun, hanya sebagian saja yang berKT PDKI. Selebihnya, pendatang. Beredar kabar, kampung liar ini akan ditertibkan. Kita menunggu arahan pimpinan saja sambil memverifikasi data yang sudah ada, yang sudah masuk ke dalam hasil pendataan kita. Sayangnya, saat tim liputan RTV mendatangi lokasi tersebut, warga menolak untuk diliput. Di bawah ramainya lalu-lalang kendaraan di sekitar kilometer 17.400 sampai 17.600, Tol Angke, kawasan Jelambar Baru, Jakarta Barat ini ada ratusan warga yang tinggal di kolong tol yang ada di bawahnya. Kami gambarkan untuk sahabat bagaimana mengakses ke kawasan permukiman warga ini. Ada dua akses yang bisa untuk dimanfaatkan dan ketinggiannya ini kurang dari satu setengah meter. Sehingga kalau warga hendak keluar atau masuk ke permukimannya, ini harus merunduk begitu supaya bisa untuk kemudian mengakses tempat tinggal mereka. Ternyata viralnya pengampungan tersebut di dunia maya membuat warga resah. Mereka merasa ketenteramannya terganggu, padahal mereka telah nyaman tinggal selama tujuh tahun di bawah kolong tol tanpa harus merogoh kocek untuk biaya sewa. Mereka bekerja kok, mereka bukan pengemis, mereka bukan penodong, mereka bekerja. Ada yang bekerja bangunan, ada yang menjual sayuran, ada yang tukang sapu borongan, ada yang sampah, ada yang pemulung, mereka bekerja. Cuma mereka memang nyaman tinggal di sini, mereka tidak bayar di sini. Dan uang hasil kerja mereka untuk makan mereka sehari-hari. Terungkapnya fakta akan keberadaan warga kolong tol ini terdengar ke telinga para wakil rakyat. Menurut DPRD DKI, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menghadirkan hunian yang layak dan biaya terjangkau bagi masyarakat Jakarta. Semoga ada jalan keluar yang dapat diterima oleh semua pihak jika akan ada penertiban. Dengan kata lain, warga kolong tol tak diberatkan dan pemerintah daerah pun tak lagi tercoreng dengan kondisi miris warganya.